disini katanya suka ada penampakan teman nah disini katanya suka ada Genterowo teman kemarin oh penampakan disini di sini teman ternyata modul si akang nih suka ada penampakan disini yang lewat-lewat sini oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini Ramza TV berada di wilayah Cianjur tepatnya darah mana itu dalam Jalur Ramayana Oh Jalur Ramayana dimana tepatnya berada di sebuah hotel yang sudah terbengkale sejak tahun berapa tahun 2017 sekitar tahun 2017 memang banyak youtuber yang telah mengeksplor tempat ini juga disana ada kolam renangnya yang sudah juga terbengkale dan tidak berfungsi sampai tahun 2002 ini berarti sudah eh lima tahun ya Kang ya lima tahun terbengkale sudah seperti ini dan dibelakang saya ini ada narasumber yang akan menceritakan tentang tempat ini oke Hai dulunya sih bekas hotel hotel biliar tempat tenis itu ya kebanyakan sih banyakan ceritanya tamu-tamu hotelnya suka ada penampakan penampakan penampakannya berupa apa cewek atau kocong ya kadang-kadang kadang-kadang cewek gitu kadang-kadang ada yang ular kalau dibuka sekolah benangnya sekarang ada ular disana kenapa kan itu begitu cerita-ceritanya Kang Kang sendiri pernah mengalami nggak kalau saya sih belum pernah selama kerja di sini itu belum pernah jadi itu cerita-cerita dari kamu ya kebanyakan tamu kalau udah masuk kamar wajah pas saya bagian tiket tuh ada itu suka ngadu gitu-gitu ada yang gini ada yang gini mungkin sejak itu mulai tidak ada tamu yang datang perlahan-perlahan sampai ya terbengkali seperti ini mungkin ya itu oke Kang terima kasih mohon izin untuk eksplorasi nya Kang oke teman-teman kita sekaligus eksplorasi ditemani oleh Bapak Juru kunci yang menjaga tempat ini jadi kita sambil bercerita gitu nah ini kolam renangnya sudah berwarna ini udah benar-benar ini ini tidak ada ada ikannya ya Kang ya ada sih Oh ada mancing Oh ya Nah teman-teman kata Bapak tadi di sini katanya suka ada penampakan teman-teman ada ular penampakan ular mungkin seluman ular atau apalah dan menurut juga diulah ini perlahan-perlahan itu sepi itu karena ada tamu-tamu yang menemukan hal-hal yang sifatnya negatif lah gitu seperti penampakan penampakan-penampakan gitu ya hingga suasananya sampai terbengkalai seperti ini nah disini katanya suka ada Genterobo teman-teman tapi untuk sekarang Kang masihkah mendengarkan hal-hal seperti ini setelah terbengkalai gitu Kang banyak sih kalau itu mah ya kadang-kadang adalah itu suara-suara kalau saya ngontrol di sini gitu kan ngontrol malam gitu aja gitu oh di sana ada suara-suara teman di tempat sana di pas hotelnya Kang ya? iya pas hotel ya pas hotelnya oke Kang kita langsung ke hotel Kang oh kemarin nah ini bekas lapangan tenis mungkin ya lapangan tenis nah ternyata itu teman ya hotelnya itu sekarang sudah benar-benar hancur dan terbengkalai seperti itu kalau lihat dari jalan raya kelihatan kerusakannya dan lumayan sedikit seram dan angkar kayaknya dan di menurut Bapak yang pegang kunci di sini kadang-kadang malam suka kedengaran suara-suara aneh teman apakah yang tidak ada kecelakaan di sini Kang? nggak ada sih tapi kalau di kolam renangnya kan banyak yang meninggal oh gitu oh pernah yang meninggal oh pantasan ya Kang ya eh ada hal-hal negatifnya gitu iya ini bagian belakang ya teman ini ruang lobby ini sudah menjadi sudah menjadi semak pelukar nih halamannya oh tapi juga hancur boleh-boleh ke atas Kang? ya boleh oke teman-teman nih bagaimana ada penampakan di sini oh di sini Kang oh kemarin oh kemarin oh di kamar ini pulang balik aja di sini oh di sana teman sama di sini katanya suka ada penampakan mungkin juga dari si story tanah dulu mungkin ya Kang ya bekas apa gitu ya Kang ya di rumah sih bekas perikanan sih oh dulunya perikanan oh perikanan memang dibangunnya tahun berapa ini? tahun 80 oh 80 oh 80 oh jadi dibangunnya tahun 80 teman-teman sudah lama juga ya operasi ini hingga tahun 2017 kemarin 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 Pak Iba Kiprana Lewu Kiprana Lewu Kiprana Lewu Kiprana Lewu pernah ke sini teman wow jadi bener-bener nih eh banyak sekali hal-hal gaib di sini teman sehingga Kiprana Lewu pernah berkunjung ke sini Oh penampakan di sini oh ini atau renovasi atau hancur begini Kang ini tadinya mau di renovasi lagi oh gitu cuman ga di izinnya keluar-keluar oh gitu oh iya penampakannya gitu saya kocong kocong di sini Kang ini saya kasih ini aja kalau yang di bawah yang di depan oh di sini teman ternyata modern si Kang nih suka ada penampakan di sini yang lewat-lewat sini wah ya kalau melihat dari suasana seperti ini mungkin saja nah itu jalan raya teman jalan raya menuju arah ke Cianjur kata ya ke Cianjur kata ya ini WC nya nah ini bagian dari kebunnya teman nih bagian belakang atas samping dari hotel ini sudah seperti hutan kayak gini teman dan teman 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 oke teman-teman demikianlah explore video kali ini di wilayah Cianjur masih di wilayah Cianjur tempatnya di sebuah hotel yang sudah terbengkalai berserta kolamnya juga di sini banyak sekali cerita-cerita cerita-cerita hal-hal gaib ya di tempat ini sampai Kiprana Lewu juga pernah ke sini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di explore video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati